Usaha lele asap atau salai lele di Jorong Kajai Nagari Tapiselo, Tanah Datar, Sumatera Barat menjadi salah satu usaha kecil menengah yang saat ini tengah berkembang. Bahkan di masa pandemi sekalipun, usaha ini tetap masih bisa bertahan. Untuk memenuhi permintaan pasar, usaha ini bisa menghabiskan 1 ton lele segar perharinya. Usaha lele asap atau salai lele di Jorong Kajai Nagari Tapiselo, Tanah Datar ini membutuhkan 1 ton ikan lele dalam 1 kali produksi. Ikan sebanyak itu didatangkan pengusaha dari Provinsi Riau dan hanya sebagian kecil saja yang dipasok dari Sumatera Barat. Deswita, pemilik usaha lele asap, mengaku jika ikan lele yang ideal untuk dijadikan salai merupakan ikan lele yang berwarna tidak terlalu pucat atau putih. Pasalnya ikan lele jenis tersebut tidak terlalu diminati oleh pembeli karena rasanya yang dianggap hambar. Memenuhi permintaan pasar yang tinggi, Deswita mempekerjakan 12 orang yang umumnya merupakan ibu rumah tangga di Jorong tersebut. Satu orang pekerja akan dihargai Rp. 1.000 per kilogramnya untuk membersihkan ikan lele sebelum masuk ke tungku pengasapan. Sementara harga jual lele asap sendiri di pasaran cukup bervariasi dan tergantung dari ukuran besar kecilnya ikan lele. Harga tertinggi Rp. 90.000 per kilogram dan terendah sebesar Rp. 80.000 per kilogramnya. Pada masa pandemi sekarang ini, usaha lele asap tidak begitu berpengaruh bahkan masih bisa bertahan tanpa harus mengurangi bahan baku atau mengurangi karyawan karena sudah memiliki pelanggan tetap. Kendala pengembangan usaha ini tak lain keterbatasan modal karena saat ini ia masih menggunakan sistem talangan dengan pemasok lele. Selain itu, ketersediaan lele sebagai bahan baku juga menjadi kendala. Ini untuk membantu ekonomi masyarakat. Kadang satu ton, kadang 800 tergantung banyak anggota yang datang. Kalau banyak anggota, tapi satu ton sekali. Kendalanya banyak dari modalnya, kendalanya yang nomor satu. Kalau sekarang kita diantarkan ikan sama orang, nanti dijual dulu baru dibayar uangnya. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistio, INews, melaporkan.